Terima kasih dan masih bersama kami di Kalimantan Barat hari ini kita ke segmen menuju pemilu 2024. Sudara surat suara DPDRI Kalbar dan surat suara Presiden Wakil Presiden sudah tiba di Singkawang. KPU Singkawang targetkan sortis surat suara selesai sebelum 10 Januari. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang saat ini telah menerima surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta surat suara DPD Kalbar. Ketua KPU Singkawang Khairul Abror mengatakan surat suara tersebut tiba di gudang logistik KPU Singkawang jalan antasari dengan kondisi tersegel dan aman. Dengan datangnya dua jenis surat suara tersebut logistik surat suara telah terpenuhi mulai dari surat suara DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPDRI, DPD dan surat suara Presiden serta Wakil Presiden. Di persiapan logistik pemilu, Alhamdulillah kemarin kita sudah kedatangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPD Provinsi Kalbar dan semuanya sudah ada di gudang dan saat ini sudah kami melakukan proses sortir dan dipak yang melibatkan tenaga dari masyarakat yang saat ini terdaftar sejumlah 359. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menargetkan sortir seluruh surat suara bisa selesai sebelum 10 Januari. KPU mengakui selama proses pengiriman logistik ke Singkawang seluruhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu tidak ditemukan adanya kendala yang berarti. Pemilihan Umum Kota, DPRD Provinsi, 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 DPR